Assalamualaikum sahabat tani kita akan panen pupuk pupuk ini saya namakan Ponska Kompos teman-teman kenapa saya namakan Ponska Kompos karena Ponska itu di pikiran petani adalah pupuk macemuk yang nutrisinya mengandung nitrogen, pospat, dan kalium nah ini pupuk kompos ini kita membuatnya menggunakan bahan-bahan yang mengandung nitrogen tinggi pospat tinggi dan kalium tinggi teman-teman sehingga pupuk ini saya namakan sebagai Ponska Kompos oke teman-teman Ponska Kompos ini apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya oke tonton terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani untuk membuat Ponska Kompos bahan yang pertama adalah ini kriuh atau bala kasida atau di tempat saya namanya otokowok teman-teman jadi kandungan dari bala kasida ini adalah nitrogen nah langkah pertama bala kasida ini kita cacah ya teman-teman jadi tujuan dari pencacahan ini adalah supaya bala kasida ini nanti di dalam proses dekomposisi ini lebih cepat jadi hanya untuk mempercepat di komposisi saja ya teman-teman jadi semakin kecil cacahannya ini akan semakin cepat dalam proses pengomposan silakan teman-teman mau kecil-kecil atau besar-besar ya terserah teman-teman ya oke sahabat bahan yang kedua yaitu bonggol pisang jadi kita semua tahu bahwa bonggol pisang ini kandungan pospatnya cukup tinggi ya teman-teman jadi ini juga wajib untuk bahan ponska kompos ini teman-teman selain kandungan pospatnya yang tinggi bonggol pisang ini juga mengandung hormon ada sitokinin dan gibralin teman-teman oke teman-teman bahan yang ketiga adalah daun bambu nah seperti ini daun bambu yang sudah agak membusuk seperti ini namun daun bambu yang masih kering yang masih utuh juga gak apa-apa cuma nanti proses dekomposisinya juga lebih lama namun kalau yang sudah agak hancur seperti ini nanti prosesnya semakin cepat teman-teman kemudian bahan yang berikutnya adalah kompos yang sudah jadi ya teman-teman nah ini juga satu bagian kompos yang sudah jadi sehingga nanti prosesnya akan semakin cepat biasanya kalau tanpa kompos yang jadi ini prosesnya agak lama mungkin 2-3 bulan baru jadi namun dengan penambahan kompos yang sudah jadi seperti ini akan lebih cepat lagi teman-teman nah kemudian untuk mempercepat proses fermentasi kita gunakan bioaktivator kali ini kali ini saya menggunakan mol trasi ya teman-teman jadi ini opsional saja ini tidak harus tidak wajib karena sebetulnya di dalam kompos yang sudah jadi itu sudah mengandung banyak sekali mikroba namun untuk mempercepat lagi ya kita bisa tambahkan mikroba dan ini molase ya molase ini juga bisa diganti menggunakan gula teman-teman gula pasir bisa gula merah juga bisa atau terpaksanya menggunakan nasi basi pun juga bisa teman-teman oke langsung kita campurkan ke semua bahannya teman-teman oke selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah fermentasi teman-teman kali ini saya menggunakan planter bag bekas jadi teman-teman bisa menggunakan sak bisa menggunakan tempat yang lain bisa menggunakan tong, ember atau yang lain-lain nah intinya ini tempat yang bisa kita gunakan untuk fermentasi seperti ini jangan lupa dipadatkan ya teman-teman jadi semakin padat proses fermentasi akan semakin cepat ini kita campur semua supaya bahannya tercampur dan lebih cepat menjadi komposnya teman-teman nah selanjutnya seperti biasa kita tutup ya teman-teman kita tutup menggunakan apapun boleh intinya tertutup jadi proses fermentasinya dengan sistem tertutup atau anaerob nah seperti ini setelah kurang lebih satu setengah bulan teman-teman nah ini dia kita akan panen kompos ponska atau ponska komposnya teman-teman ini dia satu setengah bulan kemudian ponska komposnya sudah jadi teman-teman nah ini tinggal kita gunakan untuk pupuk untuk media tanam atau untuk campuran media tanam atau sebagai topping teman-teman ini luar biasa karena kandungannya sudah komplit lengkap ada nitrogen pospat dan kalium dan siap diserap oleh tanaman itu tadi teman-teman video saya dalam proses pembuatan ponska kompos semoga menginspirasi teman-teman semuanya silahkan mencoba semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati